Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar elang malam, karya anonim. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-21. Selamat mendengarkan. Eh, ada apa dengan kalian? Ayo lekas bawa perempuan itu teriak laki-laki gondrong itu. Namun, lagi-lagi saat para anak buah itu baru saja berdiri, tiba-tiba mereka terjatuh lagi saat lutut mereka terkena lemparan potongan kecil tangkai sayur. Kali ini mereka tidak bisa langsung bangun berdiri lagi karena kaki mereka terasa lemas. Kurang ajar, akan aku seret kau, teriak laki-laki gondrong itu sambil mendekati Den Roro. Tangan kanannya yang besar dan berotot melayang menyambar tangan Den Roro. Namun, hanya mengenai tempat kosong saat Den Roro menarik tangannya dan laki-laki gondrong itu melakukannya beberapa kali. Namun, semuanya bisa dihindari oleh Den Roro. Melihat ternyata perempuan cantik yang akan mereka bawa ke markas itu bisa ilmu silat, laki-laki gondrong itu mencabut goloknya. Sering, kalau kamu melawan, terpaksa aku akan melukai kulitmu yang lembut itu. Teriak laki-laki gondrong itu, coba saja kalau kalian bisa sahut Den Roro sambil melesat keluar rumah dan menunggu di halaman rumah. Tanpa berpikir panjang lagi, laki-laki gondrong itu menyusul keluar dan langsung menyerang Den Roro. Den Roro menangkis ayunan golok laki-laki gondrong itu beberapa kali dengan senjata pedang yang sudah dia lolos dari sarungnya. Terang-terang, terang-terang, kemudian, dengan tiba-tiba Den Roro merubah gerakannya menjadi agak memutar. Gerakan pedang yang memutar itu membuat golok laki-laki gondrong itu terpelintir hingga akhirnya golok itu terlepas dari genggaman. Laki-laki gondrong itu belum sempat memahami kenapa goloknya bisa terlepas dari tangannya ketika tahu-tahu mukanya mendapatkan tamparan berkali-kali. Plak-plak, 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 laki-laki gondrong itu jatuh berlutut saat merasakan kepalanya pusing dan pandang matanya berkunang-kunang. Mulutnya pecah hingga kedua sudut bibirnya penuh dengan darah. Kalian semua pergi dari sini, atau kalau tidak, akan aku patahkan semua tangan dan kaki kalian bentak Den Roro, dan jangan sekali-kali-kalian berani lagi mengganggu orang lain. Dengan masih sedikit sempoyongan, laki-laki gondrong itu berdiri dan segera meninggalkan tempat itu sambil tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Den Roro. Namun tidak ada sedikitpun suara yang keluar, karena mulutnya penuh dengan darah. Keadaan kembali sepi, hanya ada Den Roro dan istri kepala kampung. Di pikiran Den Roro segera terlintas, jika dia tetap berada di kampung ini, hanya akan membahayakan penduduk kampung. Maka, setelah melihat kesekeliling tempat pertarungan tadi dan menyaksikan kerusakannya, Den Roro segera berpamitan pada istri kepala kampung. Tidak lupa, dia tinggalkan satu kampil uang benggol bekalnya kepada istri kepala kampung untuk biaya memperbaiki rumah dan kerusakan yang lainnya. Tanpa bisa menjawab, istri kepala kampung hanya mengangguk-angguk sambil terus menunduk karena masih ketakutan. Sehingga dia tidak tahu sejak kapan Den Roro sudah tidak berada di depannya lagi. Den Roro segera melesat ke arah laki-laki gondrong serta anak buahnya pergi. Dalam pikirannya, akan dia basmi saja orang-orang itu daripada menyengsarakan warga kampung. Baru saja meninggalkan perbatasan kampung dengan sebuah hutan, Den Roro dikagetkan dengan munculnya empat orang laki-laki yang penampilan pakaiannya mirip dengan laki-laki gondrong yang dikejar oleh Den Roro. Kakang, dialah perempuan yang kami ceritakan itu, kata salah seorang laki-laki itu. Hahaha pucuk di cinta ulam tiba, belum dicari, perempuan ini sudah datang sendiri, kata salah seorang dari mereka, memang benar-benar cantik perempuan ini. Teman-teman, ayo kita tangkap perempuan ini, teriak orang yang satunya lagi. Kemudian, ketiga orang itu segera mengepung Den Roro dari tiga arah, sedangkan laki-laki yang satunya lagi menunggu di pinggir. Kebetulan, kalian sudah muncul di sini, jadi aku tidak usah jauh-jauh mencari kalian. Bentak Den Roro, kemudian, entah siapa yang memulai dulu, pertarungan segera terjadi. Den Roro yang pernah berguru di padepokan macan kumbang tidak gentar walaupun dikerubut tiga orang laki-laki. Dengan senjata pedangnya, tubuh Den Roro meliuk-liuk menghindari setiap sergapan ketiga lawannya, kemudian membalas dengan tebasan ataupun tusukan pedang. Pada awalnya, ketiga laki-laki itu meremehkan kemampuan Den Roro. Sehingga pertarungan baru berjalan beberapa jurus, mereka bertiga sudah mendapatkan beberapa luka gores. Kurang asem, perempuan ini memang harus dihajar, teriak salah seorang dari lawan Den Roro. Kemudian, ketiganya serentak mengeluarkan senjata golok mereka. Kali ini pertarungan berjalan sengit lagi, karena berkali-kali terjadi benturan senjata yang menimbulkan suara nyaring. Terang-terang, terang-terang-terang, walaupun sudah dikerubut tiga dan semua sudah menggunakan senjata. Den Roro masih bisa menguasai keadaan dan bahkan, pada suatu kesempatan saat Den Roro merunduk untuk menghindari tebasan golok lawannya. Sambil melakukan gerakan menusuk yang mengenai paha kiri salah satu lawannya dan memberikan luka yang serius pada salah seorang lawannya lagi. Saat gerakan pedangnya dilanjutkan dengan tebasan menyilang ke atas yang berhasil merobek dada lawannya. Dengan dua lawan yang sudah terluka, Den Roro dengan leluasa mendesak satu lawannya yang tersisa. Pedangnya mencecar lawan dengan serangkaian tebasan dan tusukan hingga lawannya pun terus-menerus mundur untuk menghindari serangan pedang. Sambil terus mengejar lawannya, Den Roro melenting ke atas untuk kemudian meluncur ke bawah ke arah lawannya sambil menebaskan pedang dengan tenaga penuh. Terang-terang, lawannya yang sudah terdesak itu terhuyung-huyung, terdorong ke belakang saat menangkis tebasan pedang Den Roro. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Den Roro untuk melayangkan tendangan kaki kanan ke dada lawannya. Duhuak, tendangan Den Roro tepat mengenai dada lawannya, yang langsung terlempar dan memuntahkan darah segar dan kemudian pingsan. Kemudian, Den Roro bergerak ke arah dua orang yang terluka dan berniat untuk melumpuhkan mereka. Namun, tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar. Siapa yang berani melawan telompok kandang wanara teriak seorang laki-laki tinggi besar yang tingginya mencapai 1,5 tinggi rata-rata manusia. Sehingga dia dijuluki dengan nama Raseksa. Kakang Raseksa, di alah perempuan yang diceritakan itu, sahut laki-laki yang terluka paha kirinya, hem akan kulumatkan kau jadi debu. Teriakan Raseksa menggelegar sambil tubuhnya melesat ke arah Den Roro. Kemudian, dengan ringannya, senjata gada di tangan kanannya dia hampaskan ke arah Den Roro berdiri. Melihat serangan yang menggunakan tenaga otot yang sangat besar, Den Roro melompar ke samping untuk menghindar, sehingga gada itu hanya menghantam tanah dan mengakibatkan tanah di sekitarnya bergetar. Boom, namun, walaupun berbadan besar, gedakan Raseksa sangat lincah dan cepat. Begitu, senjata gadanya tidak mengenai lawan, senjata itu seperti melayang dan sudah menghantam ke arah Den Roro lagi. Boom, boom, karena merasa tidak mungkin menghindar terus, karena lawannya juga mempunyai kecepatan, suatu saat Den Roro mencoba menangkis datangnya gada yang menimbulkan suara menderu. Terang-terang, Den Roro terkejut. Walaupun senjata gada itu bisa ditangkis dengan pedangnya, namun Den Roro merasakan pedas di telapak tangan kanannya yang memegang pedang. Setelah mencoba menangkis beberapa kali hingga pedangnya hampir terlepas dari genggamannya, Den Roro menyadari, kalau pertarungan dilanjutkan, dirinya akan benar-benar mati di tangan manusia raksasa di depannya itu. Maka Den Roro mencari upaya agar dirinya bisa melarikan diri. Hingga pada suatu saat, kembali terjadi benturan senjata yang sangat keras, yang membuat tubuh Den Roro terlempar kembali ke belakang cukup jauh. Begitu tubuhnya mendarat dengan bergulingan di tanah, Den Roro segera menjauh dan melesat pergi. Melihat lawannya pergi, Raseksa segera mengejarnya diikuti beberapa orang yang tadi mengikutinya. Dengan badan yang tinggi besar seperti raksasa, Raseksa bisa segera menyusul Den Roro. Den Roro yang semakin panik, terus berlari menghindar hingga tanpa disadarinya dirinya terus berlari ke arah tengah hutan belantara. Naas bagi Den Roro, larinya sampai di tempat yang dikelilingi tebing yang sangat tinggi. Den Roro mencoba untuk meloncat dengan ilmu meringankan tubuhnya, namun karena ketinggian tebing yang begitu menjulang, membuat tubuh Den Roro kembali terjatuh. Pada saat yang bersamaan, Raseksa sudah tiba di belakangnya dan langsung menghantamkan senjata gadanya. Dalam posisi yang terjepit, tidak ada pilihan lain, terpaksa Den Roro menangkis datangnya hantaman gada. Terdengar suara benturan pedang dengan gada yang diikuti dengan tubuh kecil Den Roro yang terlempar dan terhempas ke dinding. Traang, Brace, disusul kemudian dengan hantaman gada dari atas yang dilakukan Raseksa dengan tenaga otot yang sangat besar. Dengan pandangan mata yang nanar dan berkunang-kunang, Den Roro berusaha mengangkat pedangnya di atas kepalanya untuk menahan senjata gada yang menderu keras melesat ke arahnya. Namun, baru saja pedangnya diangkat, pandangan mata Den Roro menjadi gelap dan suasana menjadi senyap dan kemudian dia tidak bisa mendengar dan melihat apa-apa lagi. Pada saat yang bersamaan, saat Raseksa memutar kembali senjata gadanya untuk kembali melakukan hantaman, terdengar suara pelan kakek tua. Anak gadis yang malang, bagaimana bisa dikeroyok oleh cecunguk-cecunguk ini? Sesaat setelah suara itu berhenti, senjata gada Raseksa yang berkesiutan menghantam tubuh Den Roro. Saat hanya tinggal berjarak satu jengkal, senjata gada itu seperti membentur batu yang sangat keras saat ditangkis dengan tongkat kayu kecil di tangan seorang kakek tua yang punggungnya menggendong sebuah buntalan. Dan kemudian entah datang dari arah mana, tongkat kayu kecil itu menghantam tengkuk Raseksa dan beberapa orang yang berlari mengikutinya dari belakang. Teraak, tak 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 tak, tak tak tak, tubuh besar Raseksa seketika tumbang di tanah dalam keadaan pingsan, disusul jatuhnya tubuh-tubuh lainnya yang juga hilang kesadarannya, setelah semuanya terhantam tongkat kayu kecil pada tengkuknya. Kemudian, tanpa memperdulikan Raseksa dan kawan-kawannya yang pingsan, kakek itu segera menyambar tubuh Den Roro dan membawanya melesat melompati tebing yang sangat tinggi untuk kemudian terbang melayang ke arah bukit yang terbentang di atas hutan itu. Di puncak bukit yang membentang di atas tebing yang sangat tinggi, terdapat rumah kecil yang terlihat bersih. Di dalam rumah itu, terlihat seorang kakek yang sedang sibuk membuat ramuan obat. Di dekat kakek tua itu, tergeletak tubuh seorang gadis yang pingsan dengan nafas yang tidak teratur. Sebelum membuat ramuan, kakek tua tadi memeriksa dulu luka yang diderita oleh anak gadis yang ditolongnya tadi. Ternyata anak gadis itu hanya menderita kelelahan dan dada serta nafasnya sesak karena kedua tangannya menahan benturan-benturan keras berkali-kali. Di tempat lain, pengembaraan puguh bersama Rengganis sudah melewati beberapa kampung dan hutan. Hingga pada suatu pagi, mereka mulai memasuki sebuah hutan yang seingat Rengganis menjadi tempat tinggal kakeknya. Walaupun tinggal di hutan ini hanya beberapa pekan, namun Rengganis yang terbiasa hidup di hutan bisa membedakan dan cepat sekali hafal dengan hutan tempat mereka tinggal. Puguh dan Rengganis masuk ke hutan dengan berjalan biasa. Ketika mereka berdua masuk ke bagian hutan yang lebih dalam lagi, tiba-tiba puguh menarik tangan Rengganis memintanya berhenti namun tatapan mata puguh melihat jauh ke depan. Adik Rengganis, gurumu tinggal dengan siapa tanya puguh tanpa melihat ke arah Rengganis. Guru tinggal di hutan ini sendirian, kakang, jawab Rengganis. Berarti benar, ada yang datang bertamu, kata puguh lagi. Karena penasaran, Rengganis mencoba lebih konsentrasi lagi untuk merasakan getaran tenaga dalam, terutama yang dari arah tempat tinggal kakeknya. Benar, Rengganis merasakan secara samar, ada lima getaran tenaga dalam termasuk milik gurunya. Kakang, ayo cepat ke sana. Aku khawatir dengan keadaan kakek, kata Rengganis sambil kemudian berlari cepat ke arah tempat tinggal kakeknya. Namun, baru menempuh separuh jarak, mereka sudah merasakan adanya energi yang besar yang melesat cepat ke arahnya. Berhenti, teriak orang yang baru datang itu, dan langsung menyerang ke arah puguh. Mengetahui ada serangan, puguh pun segera memapaki serangan lawan yang baru datang, dengan ilmu tangan kosong bantala Reksa. Plak-plak-plak, dengan kecepatan yang sulit untuk dilihat, puguh menangkis dan kemudian melakukan serangan pukulan yang beruntun. Plak-plak, bu, orang yang baru datang itu terdorong mundur hingga beberapa langkah. Oh, ternyata kamu, kebetulan, aku akan menghabisimu, ucap puguh sembari mendekati orang yang menyerangnya tadi. Dia adalah Gogor-gora, sementara Gogor-gora yang baru datang dan langsung menyerang, terkejut bukan kepalang, melihat yang jadi lawannya ternyata anak muda yang dulu mengalahkannya dengan mudah. Gogor-gora sedikit bingung, dia terlanjur langsung main gempur. Melanjutkan bertarung, jelas dia akan kalah, namun mau mundur juga tidak mungkin. Anak muda di depannya ini tidak mungkin mau melepaskannya, maka dia berpikir keras mencari jalan keluarnya. Sementara itu, melihat yang menghadang mereka hanya satu orang, rengganis menatap ke arah tempat tinggal kakeknya. Kakang puguh, tolong kau bereskan orang itu, aku akan terus menuju ke tempat tinggal kakek, kata rengganis. Serahkan pada kakang, adik, hati-hati, sepertinya di sana masih ada beberapa orang, jawab puguh. Mendengar jawaban puguh, rengganis segera melesat ke arah tempat kakeknya tinggal. Sementara itu, puguh langsung menghadang arah gerak Gogor-gora. Melihat hal itu, Gogor-gora merasa tidak punya pilihan lain. Maka, dengan nekat tubuhnya melesat ke arah puguh, kemudian melayangkan serangan-serangan dengan kedua cakarnya. Puguh yang dulu gagal menangkap Gogor-gora, kali ini berniat tidak akan memberi ampun. Dengan teknik ilmu bantala reksa, kedua tangan puguh menghadapi serangan cakaran Gogor-gora, hingga berkali-kali terdengar benturan pukulan. Plak-plak-plak, plak-plak, setiap kali terjadi benturan pukulan, tubuh Gogor-gora selalu terdorong mundur beberapa langkah. Membuat diam-diam Gogor-gora menjadi jerih menghadapi puguh. Namun, puguh yang sudah mengetahui kelicikan Gogor-gora tidak memberi kesempatan pada Gogor-gora untuk lolos lagi. Dengan menggunakan jurus bantala reksa, puguh terus mendesak Gogor-gora. Hingga akhirnya, pada suatu serangan beruntun, dua pukulan puguh dengan telak mengenai dada dan kepala Gogor-gora. Duh, plakak, tubuh Gogor-gora terlempar cukup jauh dan jatuh terbanting di tanah dengan darah keluar dari lubang mulut, hidung, dan telinganya. Tanpa memperdulikan lagi keadaan lawannya, puguh segera melesat menyusul rengganis. Karena telinganya yang sangat peka dan sudah terlatih saat tinggal di dasar jurang, mendengar suara pertarungan, walaupun masih cukup jauh. Setelah memasuki hutan yang lebih dalam lagi, puguh menemukan rengganis sedang bertarung melawan seorang perempuan berbaju serba putih. Untuk beberapa saat, puguh mengamati jalannya pertarungan rengganis. Terlihat rengganis bisa mengimbangi lawannya. Pada pertarungan kali ini, puguh bisa mengetahui, ternyata tingkat ilmu silat dan tingkat tenaga dalam rengganis sudah termasuk sangat tinggi dalam usianya yang masih sangat muda. Kakang puguh, tolong kau bantu kakek di sebelah sana. Aku bisa menghadapi ini teriak rengganis meminta bantuan puguh. Mendengar permintaan rengganis, puguh segera menatap ke arah yang ditunjuk oleh rengganis. Puguh merasakan ada tiga getaran tenaga dalam dari arah yang ditunjukkan oleh rengganis. Maka puguh pun segera melesat ke arah tiga getaran energi yang dia rasakan dengan sebelumnya berpesan pada rengganis. Adik, hati-hati dengan serangan senjata rahasianya teriak puguh mengingatkan rengganis. Kakang jangan khawatir, bantu saja kakek, jawab rengganis. Puguh melesat dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa saat, puguh telah sampai di suatu pertempuran yang tidak seimbang. Seorang kakek tua berkulit putih dalam balutan pakaian yang serba putih dikeroyok oleh dua orang yang juga sudah kakek-kakek berpakaian serba putih. Kakek tua berkulit putih itu terlihat sangat terdesak, walaupun belum mendapatkan luka-luka yang serius. Namun beberapa pukulan lawannya sudah beberapa kali mengenainya. Dan terlihat, kakek tua berkulit putih itu hanya mampu bertahan dalam beberapa jurus lagi saja. Adi Lawang Kori, ayo segera kita ringkus dia sekalian cucunya, kata seorang yang lebih tua. Baik kakang Lawang Badra jawab pengeroyok yang lebih muda mereka berdua berasal dari Gunung Lawang. Karena kehebatan ilmu silatnya yang mereka mainkan secara bersama-sama, mereka mendapatkan julukan sepasang pendekar dari Gunung Lawang. Semakin lama, pertarungan mereka berjalan dengan sangat cepat hingga hanya terlihat kelebatan warna putih. Namun, Puguh tetap bisa mengikuti jalannya pertarungan. Namun, dalam sejenak, Puguh masih belum tahu siapa yang harus dia bantu. Namun, Puguh teringat dengan perkataan rengganis bahwasannya kakeknya tinggal di hutan ini sendirian. Akhirnya, Puguh segera melesat masuk ke dalam pertarungan untuk membantu kakek tua berkulit putih itu. Puguh ikut berkelebat sambil kedua tangannya menangkis serangan keduanya. Pelak-pelak, pelak-pelak-pelak, deis, deis. Dalam dua kali benturan tenaga dalam itu, Puguh dan kedua kakek tua yang berjuluk sepasang pendekar dari Gunung Lawang itu sama-sama terdorong mundur satu langkah. Namun, Puguh tidak berhenti di situ. Tubuhnya segera melesat menyerang Lawang Badra yang kebetulan berdiri lebih dekat. Dengan jurus bantala reksa, Puguh mengurung Lawang Badra dengan serangan beruntun, hingga Lawang Badra merasakan seolah diserang dari berbagai arah. Pada masanya Kidwijo, ilmu pukulan bantala reksa tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya. Apalagi sekarang dimainkan oleh Puguh dengan tingkat tenaga dalam yang sekarang, yang membuat kecepatan pukulannya bertambah lagi. Pada jurus-jurus awal, Lawang Badra masih bisa menangkis dan menghindari serangan pukulan Puguh namun, semakin lama kecepatan Puguh semakin bertambah. Membuat Lawang Badra kebingungan untuk menghadapinya. Baru memasuki sepuluh jurus, pukulan beruntun Puguh mengenai beberapa bagian tubuhnya. Buk-buk-buk, plak-plak, des, beberapa kali pukulan Puguh berhasil mengenai dada, perut serta bahu Lawang Badra hingga tubuhnya tersurut mundur hingga beberapa langkah. Hingga akhirnya, tubuh Lawang Badra terlempar ke belakang saat menangkis pukulan Puguh yang terakhir. Untungnya segera ditangkap oleh Lawang Kori, terlihat wajah Lawang Badra sedikit memucat. Nafasnya naik turun dan terlihat berat, ditambah lagi di kedua ujung bibirnya terlihat ada sedikit darah. Kakang Lawang Badra tidak apa-apa, tanya Lawang Kori yang masih memegangi tubuh Lawang Badra. Lawang Badra tidak menjawab, karena sedang menata pernafasannya. Lawang Kori melihat Lawang Badra kesulitan untuk melanjutkan pertarungan. Maka, Lawang Kori memutuskan untuk menyelamatkan Lawang Badra dulu. Sementara itu di tempat lain, pertarungan Rengganis dengan lawannya, seorang perempuan berbaju serba putih berjalan sengit. Tingkat ilmu silat dan tingkat tenaga dalam mereka hampir seimbang. Saling menyerang pun berjalan dengan sengit. Namun, kali ini lawannya tidak bisa memanfaatkan keunggulannya dalam lemparan senjata rahasia. Rengganis sudah mewaspadainya dan sudah mempelajari cara menghadapinya. Karena, selama melakukan perjalanan bersama puguh, walau hanya dalam waktu yang singkat, Rengganis belajar banyak hal pada puguh. Apalagi Rengganis adalah anak yang cepat bisa memahami apa yang diajarkan kepadanya. Setelah pertarungan berjalan sekitar 20 jurus, Rengganis dengan kecerdasannya dalam membuat variasi setiap jurusnya, sedikit demi sedikit mulai bisa menguasai keadaan dan menunjukkan keunggulannya. Karena selalu teringat dengan keselamatan kakeknya, Rengganis berniat sesegera mungkin menyelesaikan lawannya. Dengan senjata pedang yang sudah dia keluarkan, Rengganis semakin rapat mengurung lawannya dengan jurus pedang yang dikuasainya. Hingga akhirnya, pada suatu kesempatan, Rengganis membuat lawannya hanya bisa bertahan dengan menangkis dan terkadang menghindar. Dengan menambah sedikit kecepatannya, yang membuat lawannya tidak bisa lagi mengimbangi gerakannya, Rengganis berhasil membuat beberapa luka di tubuh lawannya sebelum akhirnya pedangnya bersarang di dada lawannya. Begitu lawannya tewas, Rengganis tidak membuang-buang waktu, langsung melesat menuju ke tempat pertempuran kakeknya. Di tempat tinggal kakeknya Rengganis, tanpa memperdulikan lagi sekitarnya, Lawang Kori langsung membawa tubuh Lawang Badra melesat pergi. Bersamaan dengan itu, saat Puguh akan mengejar lawannya, terdengar suara Rengganis yang tiba di tempat itu mengkhawatirkan keadaan kakeknya. Kakang Puguh, bagaimana keadaan kakek tanya Rengganis sesaat sebelum dirinya sampai di samping Puguh. Kakekmu tidak apa-apa, adik, jawab Puguh sambil melihat ke orang tua yang telah dibantunya. Dek, Puguh dan Kibajraseta sama-sama terkejut saat mereka saling bertatap mata. Muka Puguh langsung terlihat tegang saat melihat wajah kakek Rengganis. Kedua telapak tangannya terlihat mengepal dengan sangat erat. Gurat senyuman hilang dari wajah Puguh, demikian juga dengan Kibajraseta. Cuma bedanya, dari mimik wajahnya terlihat penyesalan pada diri Kibajraseta. Bersamaan dengan itu, terdengar suara yang berbicara kepada Rengganis. Duk, kakek tidak apa-apa, justru merekalah yang baru saja lari. Coba kamu kejar lari mereka. Siapa tahu mereka masih berada di sekitar sini, kata Kibajraseta. Kakek Rengganis sambil menunjuk ke arah lawang kori pergi membawa lawang badra pergi. Baik kek, jawab Rengganis yang langsung melesat ke arah yang ditunjuk oleh kakeknya. Kibajraseta sengaja meminta Rengganis cucunya untuk mengejar. Karena Kibajraseta tahu kalau hanya menghadapi satu orang lawang kori, Rengganis cucunya akan mampu karena lawang badra baru terluka berat. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar elang malam, karya anonim. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!